Ku menatap langit jarak malam ini Bertebaran bintang-bintang Uh... Purnama bersinar terang And I can tell other Pikiranku Mengdampaimu Dan berharap dirimu Dari sini udah ada Jimmy, Wanita Adoy dan juga Mbak Rata And ini mereka sangat-sangat luar biasa karena mereka juga sering bermain di luar dari Indonesia Pernah Pernah Boni waktu itu bikin album kedua, itu tahun 2006, Solo Tahun 2006 produksi Gue sama Barata bantuin Terus saat produksi rekaman bantuin karena temen juga Jimmy belum ada? Itu ngerjainnya cukup lama, 3 tahun ya Project itu 3 tahun? Ngerjain rekamannya Bertiga doang Eh, ada beberapa temen yang bantu Namanya, nama bandnya apa? Bonita aja waktu itu ya Bonita Oh Bonita aja Setelah itu, kami merasa makin butuh satu instrumen lagi nih buat melengkapi Mbak Rata ngusulin ke Boni dan saya Gue ada temen nih, namanya Jimmy Yaudah diajak Terus dia bergabung dengan band ini Kami juga meresmikan namanya jadi Bonita and the Husband Itu April 12 Oh, jadi Husband-nya itu yang ceritanya berbeda Waktu itu tau MC Mas Farhan Mas Farhan ini udah kenal aku sama Ado jauh sebelum kami pacaran Jadi dia kenal kami masing-masing Habis itu sampe kami pacaran, menikah Beberapa kali sering ketemu Terus pas kami nyanyi di suatu tempat Dia MC-nya Terus gue, waaay kalian ini Oh sekarang, terus nama band kalian apa? Gak ada sih, waktu itu cuman Bonita aja Oh, jalan Bonita and Friends ya Dia tetep ngoceh aja gitu Bonita and her Husband Bonita and her Husband Nah, kami males mikir nama band Terus Adoy pernah bilang gini Dulu tahun-tahun Tahun dulu Ado tuh, band namanya Gak, band Oh ya, Husband tuh tulisannya belakangnya band Ya udah, cuman kita pisah Husband Bukan artinya Bonita dan suami juga, bukan Nah, terus waktu ke Jerman Ini ceritanya agak panjang Waktu kita ke Jerman Si Adoy Si Adoy menemukan Sebelum ke Jerman tuh Sebelum ke Jerman menemukan kata Hus itu Ada artinya, artinya rumah Bahasa Jerman puno Itu tulisannya Hus Itu tulisannya Hus Dan akhirnya ya udah kita tetep pake itu Cuman beda spelling aja Jadi Husband Eh, tapi ngomong-ngomong soal tadi kan Manggungnya udah di Frankfurt Terus kemana-mana juga Ini denger-denger juga pernah manggung Terus yang dateng tuh anak-anak Metal di Solo ya Kami waktu itu lagi tour album pertama band kami Yang judulnya Small Miracles Judul tournya Be Nice To Each Other Tour Terus pas waktu yang di Solo itu menarik banget Ternyata yang nonton kami Itu anak-anak metal gitu Ada beberapa? Ada segerombolan gitu Dan yang gak, aku gak ngerti Tapi yang manis banget tuh Dia bawa album pertama gue Album Solo pertama aku 2003 keluar Dia bawa, nih mbak gue Go fans lo So sweet banget Tapi dia metal Eh, tapi ini ngomong soal kelompakan kan ya Bonita dan juga Mas Ado ini bisa satu band bareng Ternyata gak cuma mereka aja yang punya project nge-band bareng loh Sel Betul, di luar sana tuh ada beberapa band lagi Yang ternyata mereka kakak adek Suami istri ada juga memang pacaran Banyak perasaan dengan apa? Ini salah satunya Oke, sekarang saatnya Clock Clock Pokok Dan band pertama adalah The White Stripes Oh dikasih Ya, band yang meranggotakan Hanya dua orang ini Mengusung genre Garajok Ini diketahui publik itu kakak adek Betul, dan pada suatu saat akhirnya Si Meg dari perempuan Mengirimkan surat cerai Kepada kakaknya Yaitu Jack Bukan, berarti terbukti Kalau surat cerai mereka bukan kakak adek Tapi soal mistri gitu Dan yang kedua ada Sony Cute Ini main game itu ya Sony Tidak banyak yang mengira Jika band beraliran rock alternatif Kalau rock alternatif ini Memiliki anggotanya Yang merupakan Kasangan suami istri Yaitu Thurston Moore Dan juga Kim Gordon Sampai sekarang ini Band yang terbentuk di tahun Tahun 1981 Ini band terbentuk di tahun 1981 Sudah menelurkan 15 album Bebek kali ya Nomor tiga Ada White Juice & The Campus Company Ini baru band dalam Nigrid Ya band ini berjenre jazz ya Dan terbentuk pada tahun 2002 Ini adalah pasangan suami istri Sari dan Rio Dan mereka ternyata pasangan yang pernah ngampus bareng Iya mereka berawal dari kampus yang sama Meraih cintanya dari sana Tapi bukan hanya itu saja pasangan yang ada di dalam White Shoes & Couple Company Ada siapa lagi? Ada Ricky pada bass atau cello Dan juga Mela pada keyboard Oke itu deh tadi ya kumpulan ya Suami istri yang akhirnya gabung Dan bikin band bareng Kalau abis Oh udah Oke kalau gitu kita Mars ya Kita ketemu lagi di Vlog eh apa Clock ya Clock berikutnya Loh kok Wah ternyata banyak juga Keren ya Tapi luar biasa nih pengalaman Wanita & The Cruise Band Yes Pengalaman luar biasa Perjalanannya juga sampai akhirnya Paling internasional Sukses terus dengan karya-karya kita Kita tunggu Terima kasih banyak Karya-karya selanjutnya Nanti main main ke Cubicle lagi Thank you so much Thank you Terima kasih banyak Dan Nadi abis ini kita akan ngobrol dengan siapa? Abis ini kita akan ngobrol-ngobrol seluruh lagi sama Yang tadi udah kolaborasi sama Wanita & The Cruise Band juga Lala Carmela Stay on Cubicle Sampai jumpa Sampai jumpa